Oh iya iya katanya Mas Wanto ini jika waktu kan kalau sepuluh itu jaga malam ya capek ya terus kadang-kadang tidur terus manggap lu masukkan tikus itu gimana itu pernah jaga malam baru manggap kemasukan tikus tiduran manggap manggap kemasukan tikus semua dua terlihat saya ke rumah saya kita bawa ke rumah sakit pakai mobil di kemudian kita bawa Mas Fet ke dokter saya udah panik iya Pak dokter Pak dokter ini teman saya ke masukkan tikus ini gimana dokternya malah tenang-tenang tenang gimana nih masukkan dokternya terus gimana Pak dokter ini solusinya masukin aja kucing ya biarlah Pak biar dikejar-kejar kucing biar nanti ngejar tikusnya Halo kembali jumpa dengan saya Setiawan tidak tara I want to be milioner di acara polling podcast keliling kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar kurang lebih dunia security satpam karena kebetulan Mas Wanto ini selain sebagai seorang entertainer seharian juga seorang satpam ya gimana Mas sekolitaner saya di rumah makan balik bengong tuh sama di Kopi Peraung tuh Mas Wanto di itu jadi satpam di sana ya ya Oke kita pengen tanya-tanya nih Kenapa jadinya kok selain komedian kok tertarik menekuni profesi ini karena istilahnya kayak kita ibarat itu mobil Iya kalau mobil itu nggak punya banyak bahan serep Iya kan itu istilahnya ya kalau udah bocor ya udah berhenti di sini kalau masih punya serep istilahnya masih bisa jalan seperti komedian Mas kalau kita job nggak ada istilahnya masih ada gaji yang tetap security ngomong-ngomong soal bahan bocor nah iya jadi ketika Mas Wanto menjadi security itu pernah mengalami kejadian-kejadian apa saja yang aneh yang horor gitu lengkap lah horor ya pengalaman berkesan selama ini lengkap lah mau yang horor yang yang pengalaman berkesan itu pernah ada hantu jempol ya gimana itu jadi tadinya muncul jadi setiap muncul itu muncul ada di meja-meja apa meja tempat masak-masak aja di tamu ada mainan-mainan yang absen pakai jempol saya selalu mengeluh sama bos 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 carikan orang pintar yang bisa mengusir hantu jempol carikan orang pintar ternyata dicarikan dosen bukan itu boh orang-orang carikan dosen iya dosen kan pintar ya dicarikan dukun nggak pergi Dicarikan orang-orang yang pintar bisa ngusir-ngusir terus perginya perginya tak kasih jendek gini masuk kelinggi iya kau bisa itu kan kalah Mas Woh oh iya iya katanya Mas Wanto ketika waktu kan kalau sepuliti jaga malam ya capek ya terus kadang-kadang tidur terus maaf loh kemasukan tikus itu gimana itu pernah temen-temennya jaga malam baru manggap kemasukan tikus tiduran manggap banyak kan capek lelah dekat sawah kan tempat kerjaan manggap kemasukan tikus semua dua terlihat tahu bahwa saya ke rumah saya kita bawa ke rumah mobil di kemungkinan tak bawa Mas Fet ke dokternya saya udah panik iya pak dokter pak dokter ini temen saya kemasukan tikus ini gimana dokternya malah tenang-tenang tenang gimana ini masukkan dokternya terus gimana Pak dokter ini seharusnya masukin aja kucing biar apa yang dikejar-kejar kucing biar nanti ngejar tikusnya keluarnya ya 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 terus ada lagi ini Mas Wanto eh waktu itu kan sepertinya Mas Wanto ada jualan kayak jus kacang hijau iya apa sedang keprek kacang hijau itu ada mencolok kacang hijau masuk masuk kuping bukan yang itu mah itu itu kalau kan tempat saya kan kecambah istri saya itu jualan kacang hijau kacang hijau nya baru istilahnya dikum ya dikum kakek saya tidur adik anak saya yang umur satu tahun itu mainan 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 itu tadi kecambah dimasukin di kubingnya kakak saya wah panik Mas terus terus panik saya baku rumah sakit lagi sampai rumah sakit saya udah panik dokter dokter ini gimana diperiksa ini gimana dok oh ini harus operasi Mas habisnya berapa 50 juta enggak punya uang nggak punya uang saya aja pekerjaannya pesantren apa itu pengangguran santetur keren oh ya kalau 50 juta enggak punya uang solusi yang lainnya oh solusi yang lainnya itu mudah aja tiap pagi dan sore itu kakek anda kupingnya dimasukin air aja disiram nanti kalau udah keluar tuak awa apa namanya itu tunas tunasnya ya tinggal dicabuk cek ya 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 saya pernah sakit-sakit sakit istilahnya paru-paru-paru-paru saya itu kotor itu terus saya itu ke rumah sakit saya merasa ngeluh sakit saya periksa habis diperiksa saya suruh foto romsen dimarahin sama dokter kenapa saya bergaya nggak boleh habis itu hasilnya kan dapat kayak klis itu ya saya kalau besar kaki daftarkan di mana ini dong kenapa waktu itu nggak minta fotonya pakai foto HP nanti romsennya pakai 360 apa berkelas iya di edit bener foto romsen di edit atau fotonya romsen bumerang pengalaman saya di rumah sakit itu sedih pokok man itu ya terus harapannya kalau kayak temen-temen menekuni profesi satpam itu apa aja yang harus mereka lakukan Mas ya mereka istilah mencintai pekerjaannya nih ya buat teman-teman yang sekuriti itu jalankan kewajiban apa aturan pekerjaannya jangan pernah mengharapkan sesuatu yang lebih istilahnya kan kalau kalau di rumah makanya parkir itu Mas ya kalau parkir itu kan biar dapat kayak uang tips ya ya itu ya jangan minta wah ini harus Rp5.000 jangan biarlah dia mengasih ikhlas halal kalau saya ditanyain parkirnya berapa seikhlasnya kalau cuma seribu ya saya pukul seum baru hahaha ya Raih Tonton nggak boleh Raih Tonton kemarin katanya tempat ada hampir kemasukan maling tuh nggak lari itu cuma eh Mas Manto kan security sepertinya tempat tempat balai pengembang kemasukan maling Mas Manto nggak lari nggak lari nggak nggak mundur ya yaitu karena di belakang ada tembok Wow jadi masuk terus Mas Manto itu Manto Manto menghadapi ini mundur sama sekali ya sepuluh kan sepuluh perampok masuk Mas saya berpikiran aku langsung berada ya sepuluh maju semua saya yang keeper yang ini fiktif lho merasa aku dikira-kira ini cuma cerita pengalaman itu bukan diri tempatnya Mas Manto oke itu ada lagi mau sampaikan Mas Manto ya pokoknya jangan pernah mengeluh dengan pekerjaannya dijalankan rezekinya segitu Insya Allah ya nanti kalau bosnya ya punya hati yang baik ya moga 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 ya otomatis ya ketika kita ikhlas itu otomatis nanti akan ada apa ya balesan ya 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 maha kuasa ya naik karena nilainya bagus kacau waaah dari lantai satu ke lantai dua terima kasih Mas Manto terima kasih pemirsa jangan lupa saksikan terus polling podcast keliling bersama saya setiawan di retara I want to be milioner saya Wanto tripo sampai jumpa yaaah